Pemirsa dari Buan Simpatisan Terdakwa Basuki Cahaya Purnama memadati Tugu Proklamasi Jakarta Pusat bertajuk Malam Solidaritas Matinya Keadilan, masa menyoroti ponis hakim kepada Ahok. Inilah kondisi pantauan udara, aksi simpatik bagi Ahok yang dilakukan di Tugu Proklamasi pada Rabu Malam. Selain berorasi dan menyalakan lilin, masa juga menyanyikan lagu nasional sebagai wujud dukungan bagi Ahok yang dipunis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Masa menyoroti putusan hakim, mencederai nilai-nilai keadilan dan menciptakan jurisprudensi bagi sejarah penegakan hukum di Indonesia. Masa juga menuntut penangguhan penahanan atas Ahok. Sejumlah masyarakat juga mengumpulkan KTP sebagai jaminan dari upaya penangguhan penahanan untuk Ahok. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan aksi solidaritas di Tugu Proklamasi, kita akan bergabung dengan Taris Hirziman langsung dari Tugu Proklamasi Jakarta. Taris, apa saja rangkaian acara yang digelar di Tugu Proklamasi Jakarta hari ini? Ya, berita saat ini situasi di Tugu Proklamasi Meten Jakarta Pusat masih ramai oleh masa yang ada di sini. Meski demikian acara sudah selesai sekitar pukul setengah, namun setengah 29 malam tadi, namun masyarakat masih berkumpul untuk menyuarakan aspirasinya. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam aksi solidaritas rakyat untuk keadilan di sini, yang mana mereka menginginkan agar penahanan masuk ke Tugu Proklamasi Ahok ini ditangguhkan, dan juga dalam aksi, ya ini merupakan sebagai simbol wujud dukungan terhadap Ahok. Dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan di sini, seperti yang terakhir adalah tadi berorasi, menyampaikan aspirasi mereka, ada juga kegiatan menyanyi bersama dengan paduan suara, ada juga tadi kelihatan doa bersama yang dilakukan oleh lintas agama, begitu. Semuanya ini sengaja dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap Ahok yang saat ini kita ketahui bersama tengah mendekam di penjara Mako Brimob terkait dengan kasus Dugan Prodan Agama. Dan tadi juga disampaikan deklarasi untuk dukungan oleh ribuan masyarakat yang hadir di sini, bahwa mereka siap mengawal jalannya proses hukum Ahok ini, dan ada juga upaya untuk mewujudkan keadilan di Indonesia, dan mereka semuanya di sini bersiap untuk mengawal jalannya proses hukum di Indonesia. Berita. Lantas apakah pesan yang disampaikan oleh para peserta aksi? Bebas, 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 bebasan Ahok, bebasan Ahok, semangat Jumat. Apakah pesan yang diusung disampaikan oleh para peserta aksi ini? Ini satu tujuan yang ingin mereka sampaikan terhadap masyarakat awas yang juga berkaitan, bahwa mereka yang ada di sini sebetulnya menghormati keputusan hakim terkait dengan kasus Dugan Prodan Agama, bahwa Ahok kemarin mengikuti persidangan selama lebih dari dua bulan ini. Namun, satu hal yang menjadi keberatan dari mereka yang ada di sini adalah terkait substansi dari putusan hakim tersebut yang sampai saat ini menjadi perdebatan di masyarakat, dan mereka ada di sini menunjukkan ketidakkuasannya mereka, untuk itu mereka menggelar aksi solidaritas ini sebagai bentuk protes mereka, bahwa Ahok dinilai menerima ketidakadilan dari pemerintah dan juga sistem hukum di Indonesia. Untuk itu, tadi melalui aksi ini mereka juga berulang kali menyuarakan agar kebinekaan dan keberagaman di Indonesia ini tetap dijaga, dan pemerintah perlu mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang intoleran, begitu. Dan mereka semua di sini ingin bahwa Ahok mendapatkan keadilan dari kasus Dugan Prodan Agama ini, dan juga agar terwujudnya nilai-nilai kebinekaan di NKRI dan juga khususnya di Jakarta, yang mana kita ketahui bersama sempat terjadi gejolak begitu pada khususnya menjelang pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Untuk sementara demikian berita, balik Anda. Baik, terima kasih, Taris Hirziman.